Assalamualaikum Woi saudaraku Ana akan menceritakan sesuatu Sebaiknya Antum tidak percaya Namun jika Antum percaya ya monggo Suatu ketika Ana melihat Banyak orang mempunyai kayu kabua Tapi kecil-kecil Timbul keinginan Ana untuk Mencari kabua Namun Ana ingin Motong sendiri Ana pergi ke Sancang Sancang itu Garut Santolo Terus arah ke kiri Sesampainya di kebun kabua Ana ingin memotong Sebuah pohon kabua Namun Ana mendengar suara Harimau menggeram Lalu Ana melihat seorang kakek-kakek Kakek yang duduk Pake baju serba putih Beliau bilang begini Ncuk Kalau Ncuk itu bahasa Sunda ya Bahasa Jawanya gini Wahe cucu Tidak usah motong kayu kabua Ambilah tongkat itu Ada dua buah tongkat Ini tongkat kayu kabua Ada ukiran Harimau Ada naga Ada patung Yang Prabu Siliwangi Disini Ini ada dua ya Yang satu ini Jadi ini dua Akhirnya Akhirnya Ana urungkan Untuk memotong Kayu kabua tersebut Karena sudah ada Dua buah tongkat Yang harus Ana ambil Pemberian kakek-kakek itu Disancang Sampai sekarang Ana simpan ini tongkat Kayu kabua Sekali lagi Ana tidak Menuntut Agar Antum percaya ya Sebaiknya Antum Tidak percaya Namun inilah faktanya Realita Tungkat Kayu kabua Menurut kakek-kakek Yang Memberikan ke Ana Ini adalah Kepunyaan Yang Prabu Siliwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh